Puji sekur kami terpajatkan kehadapan hadiratmu ya Tuhan karena begitu besar kasih dan setiamu dari pagi hingga pada jam sore hari ini. Pada jam sore hari ini ya Tuhan kami memulai perkulian Maria Tuhan, Engkau jaga setelah kami dari awal perkulian hingga pada akhirnya. Tuhan hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapak yang di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Rambu MC yang sudah berdoa kepada kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan. Mungkin yang bergabung dengan saya di Mata Kulia Bio Entrepreneurship, sudah pernah dengar informasi ini. Dan juga mungkin ada beberapa teman yang tidak sempat bergabung dengan saya di Mata Kulia yang lain, yang baru bertemu dengan saya dalam kegiatan Mata Kulia PLH. Nah, kebetulan ini sudah di perbedaan semester. Ada sedikit catatan buat kita semua, terlebih dalam kelas PLH, supaya ke depan kita punya progres yang lebih baik, seperti dari awal pertemuan kita, saya sudah beberapa hari sampaikan, khususnya untuk di kelas PLH, terlebih untuk semua mata kuliah yang saya bawa, sama ada sedikit progres peningkatan, dari pertama kita kuliah sampai selesai nanti. Jadi, kemarin juga kita sudah adakan kegiatan UTS, dan kalian sudah menyelesaikan beberapa progres juga dalam pertengahan semester. Jadi, saya butuh beberapa catatan dari kalian, baik itu catatan mengenai teknis perkuliahan kita, ataupun mengenai tugas dan lain sebagainya, ataupun mengenai proses pembelajaran kita secara dari, saya butuh sedikit masukan dari teman-teman, supaya progres kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada beberapa catatan dari teman-teman yang memang sangat membangun untuk kita. Jadi, saya beri kesempatan buat teman-teman semua, bisa kasih sedikit evaluasi, ataupun catatan, ataupun kritikan yang membangun buat proses pembelajaran kita, atau proses perkuliahan kita, yang kita akan timbul lagi, kurang lebih enam kali pertemuan, dan saya butuh masukan dari teman-teman semua. Oke, mungkin ada dari teman-teman. Oke, masukan ini bukan berarti nanti, mungkin ada di antara kalian, takut capi masukan ke dosen, atau apa-apa, segala macam ya. Tapi saya mau catatan dari Umbu Ferdi tadi, masalah rekaman. Oke, memang setiap saya ngajar, dari saya rekod. Dan setelah itu, dalam hari Sabtu atau Minggu, biasanya saya edit dan upload gitu. Nah, kenapa di beberapa hari, kurang lebih di empat kali pertemuan terakhir, sampai di pertemuan kelima, saya tidak rajin lagi upload. Karena yang kunjungin, yang lihat, paling terakhir, yang lihat video saya, itu cuma dua orang. Oke, jadi saya berpikir, ah, ini mungkin tidak ada yang butuh. Itu catatan pertama ya, jadi saya tidak, setiap Minggu itu saya upload terus videonya. karena yang lihat, saya lihat statistik kunjungan untuk video itu, ternyata itu cuma akun saya yang dua. Akun yang lain, itu tidak ada yang kunjungi, termasuk dari teman-teman maju saya lah. Rata-rata paling tinggi itu adalah tujuh orang. Itu pun yang dua adalah akun saya sendiri. Oke, saya memang sakiri buka, dan nonton ulang lagi video-video yang saya upload, untuk kasih evaluasi buat diri saya. Nah, itu catatan pertama. Saya akan usahakan, setiap hari saya akan upload lagi, untuk kalian, dan juga di kampus akan minta ini juga. Memang, agak sedikit terlambat, kenapa kemarin video-video pembelajaran saya, agak terabaikan, karena memang hari Sabtu, saya ada proyek yang padat, untuk editing, jadi, agak sedikit kersiskan. Tapi saya akan usahakan, nanti saya akan upload lagi. Terus untuk materi, ini catatan yang bagus juga, karena selama ini saya tidak upload ya, kayak itu. Terakhir-terakhir, pas waktu mau ujian baru, nanti saya akan usahakan, setiap hari, setelah proses perkulihan, saya akan upload. Mungkin besoknya ya, kalau misalnya, malam kan, kalau jam 5, seperti ini, kita selesai 5.7, jam 7 ini, saya harus kerja ke tempat lain lagi. Jadi, harus masuk ke studio, dan proyek untuk editing, dan semua perekamannya. Jadi, mungkin besoknya, baru saya kirim materinya. Oke, itu untuk masalah PPT, atau materi yang saya ajarkan. Terus yang berikut, masalah dari tugas. Oke, jawaban tugas. Oke, ada satu tugas di PLH, memang itu adalah letihan. Kalau misalnya teman-teman, saya belum sempat buka, belum sempat cross-check. Cuma yang, artikel-artikel yang saya baca satu-satu, tapi di setiap artikel itu, saya kasih catatan. hal yang, karena memang, kalau misalnya artikel, saya kasih jawaban, mana yang salah, agak susah, karena itu, masalah teknisi, artikel ilmiah, ya. Jadi, saya kasih intinya, untuk kita, kita akan, kita kasih feedback, untuk semua tugas, seperti itu. Termasuk tugas yang kemarin, mana yang salah, dan yang benar. Oke, mungkin, itu mupernya, untuk catatannya tadi, saya akan usahakan, untuk bisa kasih progres, setiap hari, buat kalian. Oke, terus yang berikut, ada, oke, tadi dari teman-teman yang lain, itu catatan, buat umum, ya. Masalah, untuk, masalah untuk, apa, Zoom-nya, dan lain sebagainya, waktu saat diskusi. Terus, untuk masalah, dari beberapa teman, berangkut tadi, dari Graciela, dan lain-lain, sama lainnya, untuk masalah diskusinya kita. Oke, ke depan, saya akan usahakan, cat, beberapa, misalnya, kalau dua orang, atau cukup tiga orang, nanti saya akan pilih, secara random, untuk bisa memberikan pendapat. Kayak gitu. Oke, itu juga, itu masih buat kita ya, untuk ke depan. Oke, karena kalau misalnya, diskusi juga, dalam satu kelas, yang jumlahnya, 96 orang, itu kesulitan, atau lagi, online seperti ini. Saya, jujur, kalau misalnya, kita kuliah online, lebih capek, daripada offline. Saya jujur, lebih capek. Dan itu, terbeban juga, buat saya, dan buat kipur. Terus, saya nyangkut, dari, Umbu Marsel. Umbu Marsel tadi, sama, tentang aplikasi, Gemit dan Zoom. Oke, catatan yang pertama ya, ini mungkin dari saya dulu, nanti saya akan kasih ke tempatan, buat teman-teman juga. Kalau untuk saya, secara pribadi, saya bisa gunakan dua, misalnya Zoom, atau ada yang, Kenapa saya dari awal gunakan Zoom? Karena memang dia, untuk penggunaan data, jauh lebih sedikit. Kecepatannya, jauh lebih sedikit, dibandingkan dengan Gemit. Karena, Gemit kita langsung ke, server Google-nya, dan itu, terus kendalanya, kalau Gemit, kenapa saya tidak, pakai. Karena nanti suaranya, putus-putus. Oke, jadi akan ada, delay, dan putus-putus. Apalagi itu yang, kenapa saya lebih menggunakan, Zoom. Kebetulan, saya punya aplikasi Zoom, yang primer, dan itu cukup membantu, sebenarnya, saja buat kita. Tapi nanti kita, kekataan sama-sama, apakah teman-teman, lebih mau, menggunakan Gemit, atau Zoom, saya akan kembalikan. Oke, itu, mungkin alasannya, saya kenapa pakai Zoom, terus yang berikut, saya melemparin di teman-teman. Untuk ke depan, apakah kita tetap, menggunakan Zoom, atau tetap ke Gemit? Atau balik ke, ke Gemit? Ada mungkin, yang kasih penapa? Apakah Zoom, Pak? Kalau saya pakai Zoom, saya pakai Zoom, saya pakai, Pak Lebiran, saya pakai tanya. Oke, mungkin dari, Natania dulu, Natania, silakan. Kalau dari saya, Pak, ini, kalau saran dari saya, lebih baik tetap pakai Zoom saja. Terus, untuk sarannya saya, untuk ini, Marshall juga kan, di Zoom, kalau aplikasi Zoom kan, itu bisa juga, ini kita join, tapi tidak pakai aplikasi, nanti lewat Google. Jadi, biar ini, Marshall tidak download aplikasinya, tapi nanti, join dari link yang Pak, klik yang link Pak, kirim itu nanti, joinnya lewat Google Chrome, Google Chrome, tapi tidak, jadi tidak pakai aplikasi, begitu, jadi bisa, ini tetap join, tapi ini tidak pakai aplikasi, begitu, dari Google saja. Itu saja sih dari saya, Pak. Oke, itu ya, itu juga catatan, dari awal, sama teman-teman tadi, data Zoom, karena memang, kecepatan, maksudnya, datanya lebih ringan, dibandingkan dengan gamit, karena gamit, dia double device, kalau misalnya kalian pakai, karena, kita tag di aplikasi, sama di server, sama di server, itunya, di server, Google-nya, jadi, itu, kadang juga putus-putus, kenapa saya lebih pakai Zoom. Terus, tadi menyantuk dari nasanya juga, kasih usul, boleh mungkin, Umbu Marshall nanti pakai, kalau memang karena, HP-nya, penuh, tidak bisa download, boleh nanti dihapus, aplikasinya, Gojoin pakai, lewat website-nya. Cuma catatannya adalah, internetnya lebih, penggunaan pakai datanya, lebih tinggi. Kalau kalian pakai, langsung ke, pakai website-nya, dibandingkan dengan pakai aplikasi. Itu sih catatannya. Boleh, nanti teman-teman pilih saja. karena memang lebih ringan, sebenarnya, debit-nya dari, Zoom dibandingkan, debit-nya. Terus, progres juga, masalah jaringan, tidak putus-putus, kayak gitu. Oke. Mungkin itu? Oke. Yang terakhir, mungkin ini, sedikit usulan dari saya. Nanti, tergantung teman-teman, mau, kita sepakat bersama-sama, atau tidak. Saya kemarin, di satu mata kuliah, saya lupa, untuk berikan usulan ini, kepada teman-teman. Ini, kita sepakat bersama. rencana saya, kurang lebih, enam kali pertemuan terakhir, saya mewajibkan ke kalian, untuk semua, bisa aktifkan kamera, dalam proses perpuliahan. Oke. Ini mungkin, saya lemparkan kepada teman-teman. Apakah mungkin, setuju, ataupun tidak, berikan saya alasan. Kenapa tidak setuju, ataupun setuju, berikan saya alasan. Nah, kenapa saya minta teman-teman, untuk, aktifkan, kamera, supaya, saya bisa, kontrol semua, teman-teman. Karena selama ini, saya, ada beberapa kejadian, saat saya lemparin pertanyaan, orangnya, tidak ada di zoom. Ternyata, dia lagi masak, lagi apa, kayak gitu. Nah, dari awal juga, saya sudah informasikan, kalau memang, lagi sementara mengerjakan sesuatu, kalau misalnya, kalau yang cewek, ini biasanya multitasker ya. Jadi, bisa mengerjakan, satu pekerjaan, dan dua pekerjaan, dalam satu sekaligus, kayak gitu. Nah, supaya bisa, aku perlukan teman-teman, saya mau, kita aktifkan semua kamera, dalam setiap proses pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, bagaimana? Berikan saya alasan, kalau memang tidak setuju, ataupun, kalau setuju, berikan juga alasan. Oke, silahkan. Atau setuju, kita semua aktif kamera semua. Kalau kalian tidak kasih pendapat, saya setuju semua. Setuju, Pak. Oke, setuju ya? Oke, mulai pertemuan minggu depan, saya akan wajibkan, teman-teman, semua aktifkan, kamera, supaya saya bisa, lihat-lihat. Sebenarnya, ini bukan untuk saya ya. Kalau saya, tipe kali yang cuek saja, mungkin, saya akan bilang, kalian mau mikrofi atau tidak. Tapi, saya terasa beban, kalau misalnya, kalian tidak mengikuti, kuliah saya dengan baik. Jujur, saya sudah maksimal, untuk kalian, dikasih kesempatan, untuk kita bersama-sama, dengan saya, di satu masa kuliah. Kalau kalian tidak maksimal, saya juga merasakan, ini tidak terlalu, uyeh untuk kalian. Oke, mungkin dari Nambu Ida, ada pendapat lain, yang aku aktifkan kamera? Iya, Pak. Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, boleh saja, untuk mengaktifkan kamera. Tapi, kalau terlalu aktif, kadang HP panas, Pak. Jadi, kita saat HP panas, kami boleh izin, untuk kesempatan kamera. Oke, ini masalah HP panas. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, terima kasih, Pak. silakan. Iya, Pak. Ini kalau disain sama HP, Pak, kalau saya kasih aktif kamera, terus, ini terkadang kalau dia panas, Pak, kalau saya, habis itu, kalau saya ada sementara, cas, pas dia tidak naik, Pak. Dia menurun, Pak, setakunya nanti, yang ada meledak, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ada saya, Pak. Oke, untuk saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, dan teman-teman. Mungkin menurut saya, Pak, di saat, mungkin teman-teman tetap stay. Artinya, di sini, di saat ini perpulihan, teman-teman seharap mungkin, dalam tetap keadaan yang mempersiapkan diri, untuk mengikuti perpulihan. Sehingga, pada saat teman-teman mematikan kamera, atau saat pertanyaan, itu tidak ada ketinggalan, seperti itu. Hal seperti itu, ya. Artinya, supaya kita sama-sama mengerti dengan hal ini. Artinya, ketika kita selalu aktifkan kamera juga, artinya di sini, teman-teman juga, kewalahan dengan HP panas. Jadi, seharap, pada saat perkulihan, kita harus selalu siap. Itu saja mungkin harapan dari saya itu sejap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir, dari Brian. Terakhir. Oke, mungkin Pak pilih teman-teman juga. Oke, baik Pak, terima kasih. Begini ya, kenapa kita kadang kasih aktif dan kasih mati? Karena kadang, kita punya HP kan, punya kualitas rendah, atau ada yang kawan-kawan yang lain. Begini, kita kasih aktif kamera, kadang kita sudah punya suara delay, begitu, dia maksudnya suaranya, kadang lambat, kadang tersandat, begitu Pak. Saat kita kasih mati kamera, itu baru lancar Pak. Karena begitu Pak, jadi separuh kita, ya, menggunakan trik itu, dengan cara kasih mati kamera, kecuali ada menanggapi atau apa begitu Pak, ya, kita bersedia juga kasih aktif kamera Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk ubu Brian. Oke, ini mungkin, ada beberapa teman juga yang mengalami, yang sama ya, masalah api panas. Oke, untuk menyikapi hal itu, mungkin saya akan kasih, waktu sekitar 15 menit, sampai 20 menit ya, untuk off kamera. Dengan catatan, kurang lebih sekitar 30 persen, yang off bersamaan. Oke, mungkin nanti bisa tukar-tukar, misalnya 30 persen off, 70 persen bisa mengikuti. Terus tadi catatan dari, umur same juga, itu cukup bagus. Karena kenapa saya wajib, saat kalian aktif kamera, karena ada beberapa kejadian. Waktu saya kasih pertanyaan, misalnya, contohnya nih, saya panggil, rambut angry, oh itu satu jam berikut, ya, itu, itu juga catatan buat kita ya. Jadi, kenapa, jadi saya bilang, dari awal saya bilang, ini untuk mengontrol, kita kayak gitu. Dan juga saya bilang, ini bukan untuk saya, dan untuk kita semua. Oke, jadi, mungkin itu, ya, kurang lebih, sikap, enam kali pertemuan ke depan, mungkin kita sedikit terapkan, seperti itu ya. Bukan saya tidak percaya, teman-teman, 100 persen, saya percaya, kalian mengikuti, kuliah saya dengan baik. Seperti yang, umur, Brian tadi sampaikan, jujur, saya kasih catatan khusus, umur Brian, sejak kalau saya tanya dia, dia selalu stay true. Oke, ini catatan khusus juga, buat umur-umur Brian, kenapa dia sampai bilang tadi, walaupun dia off camera, dia tetap stay true, khusus, itu juga bisa diserapkan, untuk teman-teman yang lain. Jangan sampai, teman-teman, alasan off camera, dan juga, ternyata, tidak mengikuti kelas, kayak gitu. Nah, walaupun, sebenarnya ada beberapa, catatan khusus, buat beberapa mahasiswa, yang memang, saya tahu dia, berapa kali pertemuan, dia tidak stay. Oke, teman-teman, minta maaf, bukan berarti, saya tidak tahu, kalian tidak stay. kenapa saya anjirkan, paket ini, dan, itu salah satu catatannya, dan saya, teman-teman tahu, ada beberapa catatan, buat teman-teman yang tidak stay. Di satu sisi, waktu saya kasih tes, dia untuk tanya, dia satu jam berikut, buat dia pahala. Oke, itu sih, supaya mungkin, ke depan, supaya lebih, lebih maksimal lah. Bukan berarti, menaktifiki teman-teman, dalam artian, ini bukan untuk saya, untuk kalian. Saya tidak tahu, nanti kita akan tetap, selalu ketemu, tapi sejak, kalian bersama-sama dengan saya, dalam anta kuliah ini, saya akan berusaha, semaksimal, untuk kita. Kayak gitu. Oke, itu ya, ke depan mungkin, di pertemuan berikutnya, kita akan, coba, terapkan, perkembangan sedikit ya. Bisa dipahami, teman-teman yang lain, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, ini terima kasih, buat catatan-catatan, buat teman-teman, ini yang menjadi, berkelahat kita, dalam, saya ingat, semester ini, untuk kita, perbaiki, di pertemuan-pertemuan, selanjutnya. Oke, yang berikut, kita akan, lanjut, untuk materi kita hari ini, ini sudah, kita mau sampai jam 6, mungkin, 30 menit, kita akan, oke, 1.5 jam ya, sampai jam 7, nanti kita akan, lanjut, materi kita. Oke, saya buka, PPT dulu. Oke. Oke. Oke, ini kelihatan di tempat teman-teman? Ya, tempat. Kelihatan ya? Oke. Kita akan lanjut untuk materi kita hari ini, yaitu tentang konservasi lingkungan hidup. Oke, ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9, kalau tidak salah. Kita sudah di pertemuan ke-9, jadi kurang lebih beberapa kali pertemuan lagi. Jadi, kita akan menutup segala aktivitas kita di PLH. Jadi, harapan saya di setengah bagian ini, kalian bisa memanfaatkan proses perkulian ini dengan baik. Oke, dan itu juga tadi saya butuh catatan-catatan pengin dari teman-teman untuk proses perbaikan kita ke depan. Oke, jadi untuk topik hari ini tentang konservasi lingkungan, agenda kita kurang lebih tiga. Itu definisi konservasi lingkungan, terus landasan konservasi lingkungan, terus yang berikut konservasi lingkungan hidup di Pulau Sumba. Oke, jadi untuk topik ini sebenarnya bagi dua kali pertemuan, hari ini kita akan bahas tentang landasan konservasi secara umum, termasuk potensi-potensi konservasi di Pulau Sumba. Saya selalu kaitkan dengan Pulau Sumba. Kenapa? Karena memang ini kita adalah generasi masa depannya Sumba. Saya tidak mau kita terlalu bermimpi tinggi, tapi saya mau kita berdampak khusus untuk Pulau Tercinta Kita. Oke, jadi sama ada sesuatu yang kalian setelah lulus dari Kunwina, ada satu hal yang kalian bawa untuk progres di masyarakat tentang masalah lingkungan. Termasuk kalian nanti waktu kalian jadi guru ataupun di bidang-bidang yang lain, kalian bisa kasih catatan-catatan pengin atau pendidikan-pendidikan ke masyarakat. Karena suatu saat nanti kalian akan bekerja dan kembali ke masyarakat. Nah, jadi di proses mata kuliah ini adalah proses pembekalan. Dari awal saya bilang, saya sebagai senior kalian sedikit memberikan bekal atau pendampingan. Saya tipekan bukan tipe pengajar sebenarnya ya, tapi saya lebih taksi bekal buat kalian. Karena untuk mahasiswa sebenarnya tidak lagi kayak kita ngajar untuk kayak SMA dan lain sebagainya. Tapi ini adalah pembekalan. Di mana kalian harus mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat. Karena ilmu yang kalian dapat di proses perkuliahan, kurang lebih yang kalian terapkan mungkin nanti waktu di masyarakat. Dari secara teori ya, secara teori mungkin sekitar 20% atau 30%. Nah, yang paling penting adalah progres atau aktivitas kalian di masyarakat. Nah, itu yang saya mau terapkan di kalian, supaya kalian punya bekal bagaimana kalian terjun di masyarakat. Dengan ilmu ini, kalian bisa action di masyarakat. Bukan saja kalian setelah kuliah dan tidak punya pilihan apa-apa, mungkin hanya progres saya guru. Tidak. Padahal sebenarnya banyak potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, itu yang saya mau bekali kepada kalian untuk bisa terjun di beberapa bidang. Bukan saja sebagai pengajar, tapi di bidang-bidang yang lain, yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kalian bisa terjun di sana. Kayak gitu. Karena kalian sudah punya bekal dari proses perkuliahan ini. Oke. Jadi ini untuk agenda kita hari ini. Kita next. Untuk kemampuan akhir yang kita ingin capai, yang pertama adalah kalian dapat memahami landasan konservasi lingkungan hidup. Oke. Terus yang kedua, kalian dapat mengembangkan pengelolaan konservasi lingkungan hidup. Oke. Jadi, setiap topik yang saya bawa dari pertemuan pertama sampai di pertemuan terakhir nanti, itu saling berkaitan. Oke. Jadi, minta maaf kalau mungkin ada teman-teman yang tidak mengikuti topik-topik sebelumnya. Mungkin agak sedikit kesulitan untuk menangkap topik-topik selanjutnya. Karena memang, setiap topik yang saya ambil, yang saya pilih untuk kita belajar sama-sama, itu saling berkaitan. Satu dengan lain. Terlebih, dalam potensi lingkungan terhadap pulau sumbang. Itu sangat tertarik. Maksudnya berkaitan sekali. Dari awal sampai di pertemuan nanti, di terakhir untuk kita. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisi konservasi lingkungan hidup. Oke. Jadi, kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan konservasi lingkungan hidup kita sendiri. Jadi, sebelum kita bahas beberapa hal tentang landasan, kita akan bahas dulu tentang definisi atau pengertian dari konservasi lingkungan hidup. Oke. Mungkin saya tanya satu orang nih. Saya mau minta pendapat dari Rambudesi. Nah, menurut Rambudesi, dari yang Rambudesi tahu, menurut Rambudesi, definisi itu diartikan, konservasi itu diartikan dengan apa? Menurut Rambudesi. Oke. Silahkan Rambudesi. Ternyata Rambudesi sudah indah. Oke. Mungkin Rambu Maria. Oke. Silahkan Rambu Maria. Bantu Rambudesi. Rambu Maria Lusi dulu. Ini yang reka. Oke. Kalau dari saya, Pak, konservasi itu pelestarian atau perlindungan, Pak. Oke. Yang tujuan untuk ini, wujudnya pelestarian, sumber daya alam. Oke. Terima kasih. Yang berikut tadi siapa Rambu? Oke. Kristofel dulu. Oke. Dua orang saja. Silahkan. Menurut Kristofel apa konservasi itu sendiri? Pengertiannya. Kalau menurut saya, Pak, memperbaiki lingkungan hidup mungkin yang rusak. Oke. Memperbaiki lingkungan hidup. Oke. Itu beberapa tadi dari teman-teman saya. Tidak mau kasih yang lain lagi ya. Ini untuk kita. Oke. Tadi saya Rambu Dersi langsung hilang jejak. Oke. Oke. Nanti di kesempatan berikut. Oke. Itu tadi dari pendapat teman-teman tentang konservasi itu sendiri. Jadi sebelum kita nanti di pertemuan berikut. Sebelum kita bahas tentang pengelolaannya. Jadi hari ini kita benar-benar tahu. Mungkin selama ini kita dengar istilah konservasi. Banyak hal yang saya konservasi apa. Dan ini kita lebih khusus ke konservasi lingkungan hidup itu sendiri. Nah, kalau untuk lingkungan hidup pasti kalian tahu pendapatian ini seperti apa. Kita sudah bahas di beberapa. Oke. Jadi untuk istilah konservasi itu sendiri, itu berasal, ini dari segi tata bahasa ya. Istilah konservasi berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama adalah konservasi. Jadi istilah konservasi untuk bahasa Indonesia itu merujuk pada istilah Inggrisnya sebenarnya. Oke. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan konservasi. Yang secara genealogik bersumber dari tata kon. Atau dalam ini, mungkin yang tahu bahasa Inggris lebih ahli ya. Ini saya tidak terlalu lincah dalam tata bahasa Inggris. Nah, jadi untuk awan mula dari tata konservasi itu merujuk pada kata together. Atau biasa dalam tata bahasa Inggris. Itu corn. Oke. Jadi kata together. Terus yang berikut ada kata survive. Oke. Atau dalam terjemahan lingusnya simpan atau keep. Kayak gitu. Atau save. Nah, dalam bahasa Inggrisnya simpan atau oke. Simpan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan keep atau save tergantung dari tata bahasa atau penggunaan kata. Nah, biasanya itu diartikan adalah to keep, to save when we have. Oke. Jadi itu dasar dari kata konservasi sendiri. Nah, dan menggunakan milik tersebut secara bijak. Oke. Jadi, biasa dikenal istirah Inggrisnya adalah wish art. Oke. Jadi, itu awan mula muncul tata konservasi dalam tata bahasa Indonesia. Sehingga selama ini kita kenal dengan banyak istilah tentang konservasi. Ada yang konservasi lingkungan, konservasi alam, dan lain sebagainya. Kompersasi sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya tanah, dan lain sebagainya. Nah, jadi awan mula muncul istirah konservasi di tata bahasa Inggrisnya. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, konservasi merupakan upaya pelasterian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu. Dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Oke. Jadi, sebenarnya istilah konservasi itu adalah kita benar-benar memanfaatkan lingkungan siada suatu lingkungan untuk kita tetap pertahankan kondisinya. Kayak gitu. Nah, mungkin selama ini kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah-masalah lingkungan. Jadi, untuk pertemuan-dua pertemuan ini kita akan bahas bagaimana strategi kita untuk mengendalikan masalah-masalah lingkungan. Kayak gitu. Nah, apalagi yang menyangkut dengan lingkungan hidup kita. Nah, lingkungan hidup kita itu adalah lingkungan hayati, air, dan lain sebagainya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas banyak. Nah, jadi dalam dua pertemuan terakhir ini kita akan belajar bagaimana kita punya strategi khusus untuk mengendalikan persoalan lingkungan. Kayak gitu. Nah, terus konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau objek agar makna kultural yang tertantung di dalamnya terpelihara dengan baik. Oke. Jadi, ini adalah pengertian dari kata konservasi itu sendiri. Nah, kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemelolaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi ini adalah pengertian dari konservasi itu sendiri. Sehingga ke depan kalau kita bahas bagaimana pengelolaan konservasi, kalian bisa memberikan ide-ide terlebih untuk proses konservasi lingkungan di Pulau Sumba. Karena nanti di pertemuan terakhir, kita akan bahas tentang permasalahan lingkungan Pulau Sumba dan potensi penanggulangannya. Oke. Jadi, kalau yang mengikuti perkulian dari awal sampai akhir, dia akan bisa menemukan potensi-potensi permasalahan lingkungan di Pulau Sumba. Oke, ini sedikit gambaran buat kalian. Karena untuk tugas akhir nanti di mata kugia ini, ada yang namanya melihat permasalahan lingkungan di Pulau Sumba. Oke, nah, jadi ini untuk pengertian dari konservasi itu sendiri. Oke, katanya. Nah, konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Oke, jadi tadi pengertian secara umum. Nah, dan di sini kalau kita berbicara tentang konservasi itu tidak akan terlepas dari yang namanya kepala ekonomi, sosial, maupun ekologi dari suatu tempat. Oke. Kan boleh jelas sedikit ya? Saya harus hidupin hasil dulu. Oke. Oke, kita coba cek satu-satu. Nah, yang pertama, konservasi dari segi ekonomi. Berarti mencoba memanfaatkan sumber daya alam untuk sekarang, untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Oke, jadi kenapa banyak hal yang kalau kita bahas tentang masalah-masalah lingkungan yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi. Jadi kita perlu adanya pembahasan untuk masalah-masalah ekonomi. Dari pemanfaatan-pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan ekonomi, tetapi kita harus memperhatikan juga untuk progres pelestariannya. Kayak gitu. Terus yang kedua, dari segi ekologi. Oke, konservasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Oke, jadi tadi kalau konsep ekonomi adalah penggunaan sumber daya alam ataupun energi hayati untuk kepentingan kita hidup saat ini. Tapi kalau dilihat dari konsep ekologinya, itu akan mengacu pada progres ke depan. Misalnya apa yang kita manfaatkan sekarang, apa yang akan kita capai ke depan. Misalnya kalau kita tidak memperhatikan tentang kolestarian lingkungan, maka kurang lebih 10 tahun ke depan, kita akan menemukan yang namanya bencana. Dari, karena kita tidak memperhatikan pengendalian lingkungan. Oke, contoh kecil saja di Sumba untuk saat ini, kalian akan merasakan mungkin semakin panas, ekosistem hutan semakin berkurang, ekosistem padang juga semakin berkurang, karena berbagai faktor pembangunan. Oke, jadi itu dari segi ekologi. Kalian harus perhatikan apa yang menjadi progres ke depan. Saat kita memanfaatkan sumber daya alam saat ini, apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya kalian gali pakir di pinggir laut untuk pemanfaatan pembangunan rumah, contohnya. Nah, kalau kita terus menerus lakukan, apa yang akan terjadi dengan keadaan pantai yang akan 10 tahun ke depan. Contoh kecilnya sekarang, akan mengalami yang namanya abrasi di pinggir pantai. Jadi, garis pantai itu semakin hari semakin berkurang. Karena faktor kebiasaan kita manusia. Nah, itu dari segi ekologinya. Terus dari segi nilai sosialnya. Oke, konservasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan secara bijaksana. Oke, kita sebagai manusia sosial, kita tahu bahwa ini juga penggunaan dari segi ekonomi tadi, penggunaan untuk sumber daya alam, juga untuk kepentingan kita. Tapi kita harus perhatikan, apa kita sebagai manusia sosial harus bijak nih. Ataupun kalian sebagai mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang, ataupun kalian saat terginkir ke masyarakat di masa depan, kalian harus tahu nih, bagaimana memanfaatkan segala sumber daya alam, dan juga harus memperhatikan nilai konservasinya. Supaya penggunaannya tidak saja kita eksplor berlebihan, tetapi kita perlu yang namanya penjagaan lingkungan. Kalian ambil hal-hal yang penting. Dan juga kalian harus memberikan timbal balik yang besar juga untuk lingkungan itu sendiri. Karena kalau misalnya lingkungan itu rusak, dampaknya bukan cuma orang lain, diri kita sendiri juga. Nah, itu yang akan menjadi landasan kita, supaya proses penggunaan sumber daya alam ini, atau sumber daya lingkungan yang ada dalam lingkungan kita, itu benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Nah, itu untuk sedikit definisi dari konservasi lingkungan. Oke, ini saya belum edit ya, ini ada kesalahan di atas ya. Seharusnya definisi konservasi lingkungan. Nah, jadi suatu problem konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya dan perawatannya, tetapi juga bisa mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain sebagai pemilik atau masyarakat luas. Oke, jadi tadi, pemanfaatan pemanfaat sumber daya alam, kita harus melihat konsep-konsep ekonomi maupun konsep sosial. Walaupun sebenarnya secara ekonomi kita butuh hal itu. Misalnya kalian mau bangun rumah nih, butuh kayu. Kalian mau bangun rumah juga butuh pasir dan lain sebagainya. Kalian mau memperluas kebun. Otomatis ekosistem disitu kalian akan berkurang ke depan, karena kalian sudah buka lahan baru untuk progres pertanian. Tapi, dapatannya adalah kalian harus benar-benar bijak. Sama saat kalian terdiri ke masyarakat, minimal kalian berikan pendidikan khusus kepada keluarga maupun teman-teman kalian untuk bisa memberikan edukasi secara sederhana untuk tetap menjaga lingkungan kita. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 90, terdapat tiga hal utama yang ada dalam Undang-Undang konservasi. Oke, jadi ini kalau kita lihat dari segi Undang-Undang. Oke, yang pertama, perlindungan proses ekologis yang penting atau fokus dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Oke, jadi ini adalah Undang-Undang EHT yang membahas khusus tentang konservasi lingkungan. Jadi, penggunaan lingkungan itu kita harus melihat proses perlindungan, proses ekologisnya, terus untuk menjaga sistem-sistem penyangga kehidupan. Misalnya, area hutan seperti apa, di posisi hutan-hutan mana yang tidak boleh kita tebang pohonnya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang pengelolaan. Kita lebih kaji tentang progres Undang-Undang ini untuk tetap kita menjaga keadaan lingkungan. Terus yang kedua, adalah tentang pengawetan keanekaragaman hayati dan plasmanufa. Oke, jadi untuk menjaga keleksarian sebuah organisme ataupun sebuah sosistem, kita butuh yang namanya pengawetan atau penjagaan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, salah satu contohnya adalah penjagaan kejadian plasmanufa atau bibit-bibit yang memang menjadi kiri khas dari suatu organisme. Oke, seperti pernah saya bertujuk ke Bogor, tentang ada salah satu lab plasmanufa di sana, berbagai jenis tumbuhan ada di sana, didestarikan. Supaya dia tetap bibit-bibit umpul dari jenis tumbuhan itu akan dijaga di sana. Untuk menyediakan proses perkembangan ke depan. Terus yang ketiga adalah penempatan sumber daya alam hayati secara listari beserta ekosistemnya. Oke, jadi dalam penaturan Undang-Undang ini juga dia menekankan kepada kita sebagai manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam itu dan juga kita harus memperhatikan jenis tariannya. Jangan sampai kita memanfaatkan segala macam jenis sumber daya alam, tetapi kita tidak memperhatikan kenes tariannya. Sebagai contoh, kita pernah bahas masalah-masalah lingkungan di Sumba. Saat ini perluasan-perluasan perkebunan yang juga menyebabkan beturalnya ekosistem-ekosistem yang ada di Pulau Sumba. Oke, mungkin untuk sekarang, kalian teman-teman belum lihat? Kita tidak bisa bayangkan untuk 10 tahun ke depan apa yang terjadi dengan Pulau Sumba. Bahkan untuk progres para wisata ke depan juga titik pengembangannya bukan saja di Bali lagi, bukan saja di Leban Bajo, tapi di Sumba. Saya mau di generasi kalian bisa menjadi salah satu generasi Sumba yang bisa memberikan pandangan kritis untuk tetap menjaga lingkungan Sumba dengan baik. Walaupun sebenarnya secara ekonomi juga bermanfaat bagi masyarakat Sumba, tetapi pengembangan ekonomi kita harus melihat progres keletarian lingkungan. Supaya nanti kalian bisa punya ide-ide khusus untuk bagaimana kita memberikan usulan-usulan ke depan untuk proses keletarian lingkungan di Pulau Sumba. Nah, itu yang saya mengharapkan dari teman-teman semua. Oke, jadi itu untuk definisi secara singkat dari konservasi lingkungan itu sendiri. Oke, kita next ke landasan konservasi lingkungan hidup. Oke, nah, landasan-landasan dari konservasi ini kita mengacu pada progres-progres konservasi yang ada di Indonesia. Apalagi progres konservasi kita untuk saat ini cukup disanankan oleh pemerintah bagaimana menjaga lingkungan itu tetap terjaga dengan beberapa-beberapa kebijakan yang sangat membantu kita. Oke, terlebih kita sama kita menjadi mahasiswa yang kritis, tetap mendukung semua kebijakan yang baik, tetapi tetap memperhatikan juga kondisi-kondisi yang terjadi atau dampak-dampak yang terjadi. Bukan saja kita menjadi mahasiswa yang kritis dan memberikan kritikan kepada pemerintah ataupun ke pihak yang mengambil kebijakan, tetapi kita juga bisa, maksudnya supaya jadi mahasiswa yang bisa memberikan saran ataupun ide yang brilian untuk bagaimana mengeksekusi kebijakan itu tanpa harus merusak hal yang lain, contohnya lingkungan dan lain sebagainya. Oke, itu yang saya mau, supaya kita bisa memberikan ide-ide yang bagus untuk proses kebijakan ke depan, terlebih khusus untuk kita di Pulau Sumba. Oke, nanti di slide terakhir kita akan bahas khusus untuk Sumba. Nah, yang berikut, untuk proses untuk landasan konservasi itu sendiri di Indonesia itu cukup lama dilakukan, itu pada mata kerajaan Majapahit. Oke, salah satu contohnya adalah, kita ini telah mengenal sistem persawahan lengkap dengan pengairan sistem subak di Bali juga telah dilakukan sejak taman kerajaan. Oke, jadi kalau mungkin ada yang paling dengar sistem subak, kalau kalian ada yang pernah jalan-jalan ke Bali, itu konsep-konsep pertanian di Bali itu lebih ke arah proses pelastarian. Setelah satu contohnya ada di Ubu, terus ada di Tabanan. Sistem persawahan itu banyak manfaatnya, dari segi paralisata, dari segi konservasi juga, walaupun sebenarnya untuk Bali itu sendiri, sudah lebih masuk ke arah-ara industri ya, walaupun sebenarnya di era paralisata, tapi cara perkembangannya sudah kerana industri. Banyak sekali beberapa potensi alam, misalnya area-area persawahan itu sudah berubah dari perumahan, dan lain sebagainya. Oke, tetapi kalau konsep-konsep pelastarian itu dari zaman dulu di Bali sudah memang dilakukan. Ada beberapa tempat yang saya tunjungi, cukup mengedepankan untuk pelastrian lingkungan. Nah, terus yang berikut, sistem bertani pada lahan sawah merupakan contoh klasik konservasi yang dapat berfungsi efektif dalam mempertahankan kesuburan tanah, sehingga produktivitas tetap terjaga. Oke, ini beberapa contoh bagaimana kita menerapkan yang namanya konsep-konservasi dalam dunia pertanian. Salah satu contoh, sejarahnya adalah penggunaan atau pemanfaatan area persawahan. Bukan saja sebagai penyedia bagi untuk kehidupan, tetapi itu juga sebagai untuk menjaga kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sejarahnya sedikit untuk konservasi itu sendiri yang ada di Indonesia. Seberikut, kegiatan konservasi dan sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya beratasan pelastarian dan kemampuan serta pemanfaatan sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Oke, jadi maksudnya adalah untuk kegiatan konservasi alam itu sendiri, kita harus melihat dari konsep pelastarian alam secara khusus. Nah, misalnya kalau kita berbicara tentang konservasi, pasti kalian tidak akan asing dengan asap pelastarian. Oke, jadi kalau kita menerapkan kegiatan konservasi, misalnya kita lihat nih keadaan, apalagi di lingkungan kita di Sumba nih. Banyak, kita adalah daerah-daerah padang yang gudun. Sebenarnya itu bisa kita manfaatkan untuk proses konservasi alam juga untuk menjaga ekosistem padang yang ada di Sumba. Sebenarnya, itu bisa kita terapkan. Nah, jadi kita harus melihat asas dari pelastarian lingkungan itu sendiri. Nah, asas tersebut merupakan lendasan untuk mencapai tujuan, yaitu mengusahakan termujuknya kelastarian sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, dan selanjutnya dapat mencukupu peningkatan kesejahteraan serta mutu kehidupan manusia. Oke, jadi konsep konservasi itu sendiri kita tidak terlepas dari atas yang namanya kelastarian. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita tetap menjaga lingkungan kita untuk mendukung kesejahteraan kita sebagai manusia. Jangan sampai nanti 10 tahun ke depan karena kita incar nilai ekonomi yang mungkin tinggi, hutan-hutan di Sumba kita tebang dan lain sebagainya tanpa harus, tanpa kita memperhatikan asas kelastariannya, maka dampaknya juga adalah kita dan anak-anak kita untuk generasi Sumba. Oke, jadi untuk konservasi ini kalian harus melihat proses kelastarian lingkungan itu sendiri. Sehingga suatu saat kalian memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Sumba, kalian harus perhatikan juga tentang kelastarian lingkungan itu. Oke, jadi seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya tentang hal-hal kecil yang kita sudah pernah lakukan. Seperti jangan membuang sampah sembarang, terus harus tidak boleh mendapatkan tembarang juga, jadi itu yang kita bisa terapkan secara ketiga. Berawan dari diri kita juga. Bukan, jangan sampai kalau mungkin kalian pernah nonton video-video yang viral sekarang itu, bukan para kumpul karet ya. Jadi ada satu video yang viral tentang orang membersihkan sampah. Oke, jangan sampai kalian memahas itu. Jadi, di mana ada seorang mahasiswa yang mengkritik salah satu yang memberikan sampah. Jadi itu hal-hal kecil seperti itu sebenarnya kalian sebagai mahasiswa harus lebih kritis. Jangan karena anggapkan kita eh ini mahasiswa. Jadi, kalian harus benar-benar memperhatikan ases kelasarian. Kalian berawal dari diri kalian dulu. Dari diri kita dulu. sebelum kita terjun ke masyarakat. Kayak gitu. Lakukan hal-hal kecil dari diri kita. Oke. Nah, kita naik. Nah, yang berikut. Ada tiga kegiatan pokok, konservasi, sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya. Oke. Jadi, ini ada tiga kegiatan yang memang menjadi tolak ukur dalam proses konservasi. Yang pertama itu adalah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. Oke. Nah. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan melikuti usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, sebing, sepian sungai, danau, dan jurang, pemeleraan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala, keunikan, dan keindahan alam, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi konsep yang pertama adalah atau kegiatan yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita tetap melindungi sistem penyangga kehidupan kita. Seperti hutan kita, sepian aliran sungai, kita harus tetap jaga. Jangan sampai karena hutan kita sudah gundung, keroja datang satu kali, sudah rata. Bendungan laman apu, sudah rata. kenapa faktor itu terjadi? Karena satu sisi karena debit air tinggi, terus ada penjaga debit air di hulu, itu sudah tidak bisa menampu debit air. Misalnya contohnya, salah satu faktor kenapa kemarin banyak terjadi banjir di daerah Tumba, karena penyangga hutan yang menjaga untuk debit air di lingkungan hulu, itu sudah habis. Oke, banyak penebangan liar yang terjadi juga, sehingga ekosistem hutan kita yang ada di Tumba itu semakin menipis. Sehingga bencana alam sering terjadi dalam hidup kita. Ya gitu. Kalau santunya, salah satu contohnya, serauja kemarin. Walaupun sebenarnya itu adalah fenomena alam, iklimus prokris, tapi ada faktor lingkungan juga yang terjadi di sana. Supaya kita tetap menjaga hutan kita tetap restari. Nah, terus yang berikut kepingin danau dan lain sebagainya, terus penggunaan fungsi-fungsi hidrologi yang ada di lingkungan kita juga untuk tetap kita jaga. Jadi itu konsepnya supaya kita tetap menjaga terletarnya lingkungan kita. Nah, misalnya di daerah-daerah sungai, apa yang kita harus melakukan tindakan di sana? Kayak gitu. Untuk menghindari yang namanya banjir. Tidak boleh membangun pemukiman di sana. Kayak gitu. Nah, jadi itu beberapa contoh untuk kita tetap menjaga sistem penyangga kehidupan kita. Kayak gitu. Sehingga suatu saat anak-anak kita tetap merasakan yang namanya lingkungan yang bagus. Apalagi kita di Sumba, kita bersyukur salah satu pulau terindah di dunia. Kalian harus mempersiapkan diri untuk menyambut hal ini sebagai generasi Sumba. Siap persiapkan diri untuk melihat potensi yang terjadi di Sumba ke depan. itu yang saya mengharapkan kepada kalian supaya apa yang terjadi di Sumba kalian yang ambil alih. Kalian punya bekal banyak untuk menjaga pulau Sumba. Siapa lagi yang jaga pulau Sumba kalau bukan kita? Kayak gitu. Oke. Itu asas yang pertama atau kegiatan yang pertama. Terus yang kedua. Menyambut tentang pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Oke. Salah satu contoh ada beberapa jenis tanaman nanti di pertemuan terakhir kita akan belajar juga ada beberapa hal yang tentu pelestarian atau potensi-potensi keanekaragaman yang ada di Sumba. Nah. Jadi yang kedua ini adalah sistem pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Apalagi di Sumba itu banyak sekali jenis flora endemi salah satu contohnya jendana mungkin ada di antara kalian yang belum pernah lihat pohon jendana. Ada yang belum pernah lihat kan ya? Atau semua sudah pernah lihat bentuk pohon jendana? Oh kemarin ada tugas diwatak oleh yang lain. Oke. Nah. Saya rasa saya waktu pertama kali lihat pohon jendana itu sudah SMA. Oke. Kebetulan saya sampai hari ini berawal dari SMA ya sehingga saya semua dari sesi saya sampai di penelitian-penelitian saya dari sekarang itu lebih ke arah jendana. Oke. Jadi itu yang memang saya lagi ambil bagaimana kita menyelamatkan salah satu pohon endemisnya Pulau Sumba supaya judukan Pulau Sumba sebagai Sandalwood Island itu tetap terjaga. Oke. Di satu sisi kalau misalnya kalian dengar istilah Sandalwood Island itu bukan berbicara tentang kudasan Sandalwoodnya tetapi berbicara tentang cendananya juga. Karena dulu zaman penjajahan Sumba salah satu ekspor cendana terbaik. Jadi pohon cendana kita pohon cendana Sumba terbaik. Nah. Jadi ada satu jenis cendana yang memang hanya hidup spesifik di Sumba. Kayak gitu. Oke. Nah. untuk proses pengeluatan ini usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keenakaragaman jenis melikuti penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur tersebut dapat berfungsi dalam alam dan sentiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Oke. Nah. Lantai yang pertama dalam menjaga keenakaragaman hewan untuk tumbuhan adalah kita melakukan yang namanya pengawetan. Oke. Mungkin di Sumba belum ada yang buka leg pengawetan untuk jenis tumbuhan endemik. Di Bogor sudah ada atau mungkin ke depan kalau mungkin ada yang tertarik kita bisa progres sama-sama untuk kita membangun satu sistem pengawetan untuk jenis-jenis tumbuhan langka di Sumba karena memang banyak teman-teman endemik yang ada di Sumba Oke. Terus yang berikut pemanfaatan secara listari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Oke. Nah, ini kegiatan yang ketiga. Nah, pemanfaatan secara listasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa yang akan datang. Oke. Jadi, kegiatan yang berikut adalah kita harus pada saat kita memanfaatkan jenis sumber daya alam kita harus melihat konsep listari dari sumber daya alam tersebut. Sehingga ke depan untuk penggunaan-penggunaan sumber daya alam itu tetap kita rasakan. Jangan sampai karena progres pembangunan yang begitu masif di Pulau Sumba kita menambahkan yang namanya penelestarian sumber daya hayati atau ekosistemnya. Oke. Jadi, yang perlu kita harapkan adalah supaya ke depan Sumba itu tetap terjaga penelestariannya. Oke. Saya ada satu buku sebenarnya tentang satu progres untuk Pulau Sumba itu sendiri. Memang selama ini kurang lebih beberapa tahun terakhir saya cukup punya progres banyak untuk kegiatan di Sumba terlebih untuk kegiatan-kegiatan lingkungan kegiatan kegiatan industri-an saya cukup berkecimpung juga untuk khusus untuk Sumba ya walaupun sebenarnya ada beberapa kegiatan juga yang saya lakukan di Bali dan beberapa kegiatan di Jawa jadi untuk sekarang saya lebih tertarik benar-benar balik untuk Sumba karena selama ini saya sudah berkecimpul banyak di luar Sumba saya mau ada sesuatu hal yang berdampak untuk Sumba jadi ke depan ini yang kita perhatikan bagaimana kita tetap memanfaatkan sumber daa alam tanpa harus merusak alam itu sendiri jadi jadi itu yang kita harapkan nanti di pertemuan minggu depan kita akan lebih berubah bagaimana kita mengelola sumber daa alam itu oke untuk hari ini kita bahas tentang landakannya saja kegiatan yang dilakukan adalah kemanfaatan fungsi lingkungan kawasan kelekserian alam dengan tetap menjaga kelekserian fungsi kawasan tumbuhan satwa liar dengan tetap memperhatikan kelangsungan potensi daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar oke dari tiga kegiatan tadi saat kita melakukan tiga kegiatan itu kita harus memperhatikan yang namanya pelestarian fauna dan flora yang ada di sekitar kita bahkan untuk pelestarian lingkungan itu sendiri jadi bagaimana kita tetap menjaga keadaan lingkungan kita untuk beberapa tempat hidupnya fauna maupun satwa liar yang ada untuk sumbang mungkin tinggal hutan tanah taruh dan yang masuk dalam hutan konservasi taman nasional Manupiu jadi itu itu yang kesisa untuk kita sumbang sebagai salah satu bentuk konservasi hutan saya harap ke depan itu tetap terjaga walaupun banyak pembangunan yang terjadi di Sumba untuk saat ini tapi saya mau ekosistem itu tetap terjaga karena tinggal itu satu-satunya ekosistem hutan yang masih cukup ada untuk daerah Sumba bahkan di tempat-tempat lain sudah jadi dahan perkebunan dan lain sebagainya oke yang berikut kemanfaatan sumber daya langgasi perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan secara bijaksana hal ini untuk menjamin agar persediaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu dikat oke kenapa hal itu kita bisa lakukan bagaimana kita menjaga alam supaya suatu waktu sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu tetap kita manfaatkan di masa yang akan datang jadi saat kita gunakan kita harus imbangi dengan proses pelestarian misalnya kalian tebang satu pohon kalian wajib tanam pohon yang baru itu wajib kita lakukan dalam ini misalnya kalau kita buang pohon di pinggir rumah kalian kalian harus punya wajib menanam ganti pohon itu dengan tumbuhan yang baru itu namanya adalah tindakan kecil untuk melestarikan di rumah jadi dalam satu konsep keluarga sudah melakukan itu otomatis ke depan akan tetap terjaga ekosisi yang ada dengan hidup kita oke terus pemanfaatan dengan penuh tangan jawab dan bijaksana itulah yang kita sebut dengan konservasi oke ini tadi sumber daya merupakan bagian dari kehidupan manusia baik masyarakat pendesional maupun masyarakat modern oke jadi ini adalah landasan yang perlu kita jaga atau yang perlu kita lakukan untuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita sendiri nah yang berikut kemanfaatan sumber daya alam hayati perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan secara bijaksana hal ini untuk menjamin agar oke ini double nah oke oke ini double yang berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bagaimana kita tetap menjaga alam kita baik dalam lingkungan masyarakat ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang menjadi dilandakan dalam bagaimana kita membangun ekosistem lingkungan kita oke saya jadikan sedikit tak terima kasih Terima kasih. Ternyata saya dicari sekuriti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa landasan kenapa kita perlu adanya yang namanya konfirmasi. Kita coba lihat hal yang pertama. Nah, dilihat dari segi kelasariannya. Kelasarian adalah kondisi di mana sumber daya alam hayati yang ada di suatu kawasan akan ada seterusnya. Oke, jadi ini adalah landasan pertama di mana kita perlu adakan yang namanya perserbasi lingkungan hidup. Kita melihat dari segi kelasariannya. Jadi, kalau misalnya kita tidak memperhatikan kelasarian lingkungan, atau masih penggunaan lingkungan itu yang akan datang, itu kita tidak bisa rasakan. Nah, jadi kita perlu adanya yang namanya kelasariannya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dilakukan secara maksimum sebesar laju pertumbuhan. Misalnya, riap pohon ataupun banyak anakan menjadi dasar perhitungannya. Oke, jadi dari faktor pelesterian itu sendiri, waktu kita menggunakan lingkungan itu sendiri, atau memanfaatkan sumber daya alam, kita harus memperhatikan konsep pelesteriannya. Seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kalian tebak pohon satu, otomatis wajib kalian harus tanam pohon satu, untuk mengganti pohon yang kalian tebak. Nah, jadi itu adalah hal kecil yang kita bisa lakukan, bagaimana kita tetap menjaga lingkungan kita. Kayak gitu. Terus, bila pemanfaatan melebihi laju pertumbuhan, maka sumber daya tersebut semakin langka dan menjadi punah. Oke, jadi kenapa kita harus perlu yang namanya pelesterian adalah kalau pemanfaatan lingkungan hidung secara terus-menerus, atau pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus, maka akan mengalami yang namanya, sumber daya alam tersebut akan mengalami yang namanya kecunaan. Jadi, konsep pelesterian itu kita harus terapkan supaya tetap menjaga lingkungan alam kita tetap melestari. Nah, jadi itu landasan yang pertama tentang pelesterian. Terus yang kedua, ada yang namanya kelangkaan. Oke, kalau tadi pelesterian, ini adalah kelangkaan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu ini. Mungkin di Rambu Erni, menurut Rambu Erni, kelangkaannya itu seperti apa? Atau biasa, langka. Kayak gitu dalam ujiannya. Menurut Rambu Erni, kelangkaan itu maksudnya seperti apa? Atau penyertianlah dari kelangkaan. Menurut Rambu Erni, penyertian seperti apa? Oke, ini Rambu Erni langsung hilang ini. Oke, mungkin saya mau tanya dari... Lydia deh, Rambu Lydia. R saya, Pak. Oke, Rambu Lydia deh. Rambu Lydia mana? Dan sampai juga hilang ini. Tidak ada di kelas kita ini. Oke, itu tidak ada di menandakan itu. Oke, mungkin saya kasih... Oke, siapa tadi? Rambu Febri deh. Rambu Febri, silahkan Rambu Febri. Menurut Rambu Febri, kelangkaan itu maksudnya apa? Kelangkaan bagi pendapatnya satu, kelangkaan itu macam kayak hampir punah, susah didapat, atau sudah jarang ditemukan begitu, Pak. Oke, terima kasih, Rambu Febri. Oke, jadi itu salah satu pengertian dari Rambu Febri. Oke, kita lanjut nih. Nah, sebenarnya secara arti atau definisi, kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga berakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Oke, jadi kenapa harus diadakannya yang namanya konsep klasi lingkungan? Dari nandakan yang pertama tadi adalah faktor kelasarian, terus yang kedua adalah faktor kelangkaan dari sumber daya alam itu sendiri, atau sumber daya lingkungan sendiri. Nah, dimana pengertian dari kelangkaan itu adalah, kalau kita mencari sesuatu, itu sudah tidak ditemukan. Kayak gitu. Bahkan sekarang ini, mau cari cewe yang setia itu sulit ditemukan. Benar kan? Oke. Jadi, untuk saat ini sudah mulai langkah ini. Jangankan sumber daya alam yang tak punya itu sudah mulai langkah. Bahkan orang-orang setia pun sudah mulai langkah sekarang. Oke. Nah, jadi itu salah satu kenapa kita perlu yang adanya namanya pengkapasi lingkungan. Oke. Supaya tetap lingkungan kita itu tetap terjaga. Nah. Terus, status kelangkaan suatu spesies dihubungkan dengan tiga kriteria. Oke, ini kurang lebih ada tiga kriteria di mana kita bisa memberikan point, bahwa suatu spesies itu dikatakan langkah. Nah, yang pertama, kita bisa lihat dari wilayah sebarang geografisnya. Oke, mungkin di satu wilayah spesies tersebut, misalnya contohnya adalah, oke, kalau di Sumba itu, Kakatua Sumba, jambun kuning. Oke. Jadi, untuk sekarang Kakatua Sumba, jambun kuning, itu cuma kita bisa temukan di hutan konservasi tanah darut. Ataupun di hutan-hutan konservasi yang ada di Sumba. Kita cuma bisa lihat di sana. Kalau dulu, masih banyak kita temukan di daerah-daerah Sumba. Karena sekarang, populasinya cukup sedikit. Nah, itu salah satu yang kita namakan adalah kelangkaan. Dari segi geografisnya. Terus, dari segi jumlah populasi lokalnya. Oke. Terus, yang ketiga dari variasi kebutuhan habitat dari spesies tersebut. Nah, jadi ini adalah tiga kategori kenapa kita bisa katakan dalam suatu spesies itu kita sebut dengan kelangkaan. Oke, nanti di topik penelolaan kita akan bahas banyak tentang ini. Oke. Nah, bila suatu spesies secara keseluruhan ditemukan dalam jumlah sedikit, maka spesies tersebut dikatakan langka. Oke, tadi hanya nih. Kalau kita mau cari sesuatu. Kalau kita sulit temukan, itu pasti udah mulai langka. Oke. Seperti contoh, saya tadi analogikan kalau kita mau cari satu orang cewek yang setia. Sekarang udah ngerti bukan cewek yang setia itu dalam satu kali. Mungkin seribu, sepuluh, kita dapat satu orang mungkin. Tapi di antara kalian pasti setia semua. Oke, buktinya saja kalian tetap stay untuk proses ketulihan ini. Kayak gitu. Itu dari salah satu contoh. Oke. Walaupun tadi ada yang saya langsung-langsung di akhiran gejah. Entah dia ada atau tidak. Oke, ini kita baru bahas tadi beberapa catatan, udah ada yang langgar. Oke. Terus yang berikut. Sebagai contoh. Nah, ini sudah salah satu contoh. Ya, kenapa kita adakan yang namanya konservasi lingkungan hidup. Oke, ini. Nah, ini ada beberapa contoh salah satu spesies yang memang sudah mulai langkah pada saat ini. Tadi saya bilang kakak tua jam berpunin. Untuk ini ada contoh Elang Jawa. Ini salah satu burung kemangka yang enemik di Pulau Jawa. Untuk saat ini masuk dalam kategori genting atau integrate. Ya gitu. Atau mungkin sudah mulai langkah atau mulai punah. Terus yang berikut ada Harimau Sumatra. juga sudah kita jarang temukan. Dan sudah masuk dalam kategori punah. Terus juga untuk salah satunya adalah cendana kita Sumbang. Walaupun sebenarnya sekarang sudah ada kegiatan-kegiatan konservasi. Itu kita tetap dukung untuk proses konservasi cendana di Pulau Sumbang. Oke, ini beberapa contoh spesies yang sudah mulai hilang. Jadi kita perlu yang ada yang namanya konservasi lingkungan. Terus yang berikut ada yang namanya kepunahan. Oke, landasan yang berikut adalah kenapa kita perlu adanya konservasi lingkungan hidup adalah karena faktor kepunahan. Nah, jadi kepunahan adalah suatu kondisi di mana individu terakhir dari suatu spesies benar-benar sudah tidak ditemukan di alam. Oke, nah jadi ini adalah salah satu faktor di mana kita perlu adanya yang namanya konservasi lingkungan hidup. Karena ada beberapa spesies yang ada di lingkungan kita itu sudah mulai punah. Tidak ada lagi para daraja. Seperti ada kundek Jawa, terus harimau Jawa, terus ada beberapa jenis tumbuhan juga yang sudah mulai punah. Terus juga ada beberapa jenis tumbuhan yang ada di Pulau Sumba juga yang sudah jarang kita temukan. Nah, jadi faktor inilah yang mendorong kita untuk mengadakan yang namanya konservasi untuk menjaga lingkungan kita. Nah, jadi ini adalah landasan-landasan yang perlu kita perhatikan. Oke, yang berikut. Penebab kelangkaan atau kepunahan dapat dikelompokkan menjadi kepunahan alami dan kepunahan akibat aktivitas manusia. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi menurut saya sebenarnya dari untuk segi yang paling menyebabkan lingkungan hidup itu hilang, itu adalah faktor manusia. Oke, jadi karena memang peranfaatan secara ekonomi dan lain sebagainya, sehingga kita menunjukkan lingkungan itu secara besar-besaran tanpa harus memperhatikan yang namanya faktor kelestrian. Oke, jadi ini kurang lebih tiga landasan yang ditanangkan untuk tetap menjaga yang namanya kelestrian lingkungan atau konservasi lingkungan hidup. Oke, jadi itu tiga alasan tadi. Baik dari pertama faktor kelestrian, yang kedua adalah faktor kelantaan, yang ketiga adalah faktor kekunahan. Oke, jadi supaya tiga faktor itu kita tetap jaga, supaya ekosistem lingkungan hidup kita tetap terjaga. Oke, yang terakhir ini mungkin lebih ke arah diskusi kita, karena ini menyangkut sistem konservasi di Pulau Sumba. Oke, jadi mungkin di pertemuan minggu depan kita akan lebih lanjut ya. Mungkin minggu depan lebih banyak diskusi dibandingkan dari. Tapi untuk hari ini saya mau kasih sedikit gambaran, bagaimana progres keadaan Sumba yang akan datang, maupun yang terjadi untuk saat ini. Nah, karena ini memang lebih ke arah apa yang terjadi untuk lingkungan kita di Pulau Sumba. Oke, saya mau generasi Sumba terlebih kalian bisa punya ide kreatif untuk mencukup beberapa konsep perlestrian lingkungan yang ada di Sumba. Oke, kita coba lihat. Nah, ada salah satu strategi yang memang lagi dicanangkan di Pulau Sumba, mulai dari tahun 2012 sampai 2025. Kemudian, kalian cukup bersyukur atau kita sebagai generasi Sumba harus bersyukur tentang ini. Karena kita masuk dalam salah satu pulau yang memang menjadi objek dari konservasi. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan di Pulau Sumba untuk menjaga bagaimana potensi-potensi keadaan lingkungan di Pulau Sumba. Oke, jadi ini hanya saya gambarkan tentang gambaran umum ya. Mungkin nanti kalian silahkan cari atau ekspor kita sendiri supaya minggu depan kita bisa banyak diskusi khusus untuk Sumba. Mungkin ada hal-hal catatan yang kalian bisa berikan, kita diskusikan ke depan. Oke, tapi untuk saat ini saya kasih konsepnya saja. Oke, nah kita coba lihat nih. Yang pertama kita pandangkan dulu salah satu pulau yang cukup tinggi buat kita. Kalian harus bersyukur adalah salah satu pulau yang kita cintai. Nah, terus ada yang namanya salah satu konsep konservasi yang memang dilakukan di Pulau Sumba. Ini akan menjadi sebuah catatan buat kita. Supaya dari strategi ini ke depan kalian bisa punya gambaran. Bagaimana kalian menerapkan yang namanya konsep-konsepasi yang ada di Pulau Sumba. Ya gitu. Oke, nah ini ada salah satu program dari Kementerian Sumber Energi. ESDM ya. Kementerian, aduh lupa. Salah satu badan dari LHKN namanya ini. Jadi ini yang ada satu kegiatan di mana Pulau Sumba itu dipilih sebagai salah satu pulau pengembangan sumber energi perbarukan. Dengan konsep pelestrian lingkungan. Oke, mungkin ada yang pernah ikut di mata. Saya pernah sampaikan di batas dunia yang lain. Oke, untuk di biointerpretatif saya pernah sampaikan. Ini salah satu blueprint yang memang mengarah pada proses sistem penelitian di Pulau Sumba. Nah, kita coba naik. Baik, yang berikut. Ini adalah salah satu progres pola pikir blueprint untuk Pulau Sumba sebagai salah satu pulau ikonik yang ada di Indonesia. Nah, jadi dimulai dari sistem paradigma nasional. Penelitian, itu sudah tercantum di dalam undang-undang 95 pasal yang ke-33 tentang penelitian lingkungan. Atau penerapan konsep energi perbarukan yang ada di Pulau Sumba. Nah, jadi penerapan ini kita harus melihat dari segi lingkungan. Supaya eksekusi dari kegiatan ini kita harus membandingkan tentang proses konservasi lingkungan yang ada di Pulau Sumba. Supaya eksekusi dari program ini, kalian yang menjadi generasi Sumba harus memperhatikan. Oke, ini dari segi undang-undang. Terus terjaminnya penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang dapat mendorong peraturan ekonomi yang inklusif dan peradilan gender yang ada di Pulau Sumba. Oke, nah, untuk paradigma ini dilihat yang pertama adalah kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, terus energi yang ada di Pulau Sumba. Oke, ini ada, kita akan membaca, melihat nanti dari segi lingkungannya. Oke, terus, nah, kita bersyukur karena Pulau Sumba adalah pulau yang ekonik. Jadi, di sana terdapat rasio energi yang cukup besar sampai di tahun 2025. Ini dicanangkan dari tahun 2012. Ini saya masih kuliah S1. Masih aktif sebagai salah satu aktivis mahasiswa dari Pulau Sumba. Itu masih tutang. Nah, kita sempat bahas beberapa hal, termasuk tentang progres pemekaan di Pulau Sumba. Jadi, saya harap generasi-generasi kalian di tahap tahun. Nah, terus tantangan sosialnya, di sini dilihat dari segi penyediaan energi terbarukan, terus kerumbusan kebijakan, terus keterbitan peran para pihak yang ada di sana, termasuk kita sebagai generasi muda, terus instansi-instansi yang terlibat di dalam progres ini, terus penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan. Oke, ini salah satu yang saya ikuti, terus pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Oke, jadi ini adalah pola pikir atau blueprint yang terjadi untuk progres pengembangan di Pulau Sumba. Jadi, kalian harus sami. Kayak gitu. Silahkan mungkin nanti eksplor untuk hal ini supaya di minggu depan kita banyak diskusi. Bagaimana kita sebagai generasi sumber memberikan pemikiran-pemikiran yang cukup bermanfaat di depan. Nah, jadi Pulau Sumba dipilih sebagai calon di ekonik island of renewable energy. Oke, jadi seperti yang sudah saya pernah sampaikan adalah Pulau Sumba adalah salah satu pulau percetuhan untuk penggunaan energi terbarukan. Oke, di mana energi terbarukan ini adalah supaya tetap menjaga lingkungan yang ada di Pulau Sumba. Nah, Sumba terpilih dengan pertimbangan secara begitu. Oke, ini ada beberapa pertimbangan yang kalian harus lihat. Kenapa Pulau Sumba dipilih sebagai salah satu pulau percetuhan untuk energi terbarukan. Oke, yang pertama, mempunyai akses terhadap energi modern yang rendah. Rasio elektrifikasi sebesar 24 persen itu di tahun 2010. Oke, jadi hal yang pertama kenapa Pulau Sumba terpilih karena penggunaan energi modern yang ada di Pulau Sumba itu masih terbatas. Oke, yang pertama, mungkin karena faktor distribusi dari Pulau Jawa itu kurang untuk akses Pulau Sumba ya. Sehingga ini menelami penurunan. Terus yang berikut, hingga kini Sumba sangat tergantung pada pembangit listrik tenaga diesel. Kurang lebih 8-85 persen pembangit listrik dari suplai BBM. Oke, jadi kenapa Pulau Sumba jadi salah satu pulau ikonik untuk penggunaan energi? Ini menyangkut dari pelestral lingkungan juga, seperti kalian bisa lihat. Nah, yang berikut BBM dikirim dari daerah lain di Indonesia memerlukan biaya penggunaan yang mahal. Oke, jadi ini salah satu konsep bagaimana kita tetap menjaga lingkungan yang ada di Pulau Sumba. Terus yang berikut, Sumba kaya akan potensi energi terbarukan. Dalam hari ini ada air, bioenergi, angin, dan matahari. Oke, dari konsep ini kita sebagai generasi Sumba harus ambil peluang untuk tetap mendukung beberapa program pemerintah, untuk tetap menjaga lingkungan Sumba. Walaupun sebenarnya pembangunan yang cukup masif di Pulau Sumba itu sedang terjadi untuk saat ini. Oke, terus sekitar 20 persen penduduk Sumba masih tergolong sebagai matahat miskin. Oke, walaupun sebenarnya data ini saya tidak akui ya. Di pertemuan sebelumnya saya pernah bilang saya, data ini saya tidak akui. Oke, nah, jadi ini salah satu faktor kenapa Pulau Sumba dipilih sebagai salah satu the iconic island of renewable energy, atau salah satu contoh pulau penggunaan energi terbarukan, atau proses perkembangannya. Oke, jadi kebetulan saya juga terlibat di sana untuk penelitian tentang energi terbarukan. Kemarin saya ajukan lagi satu proposal untuk Sumba, belom tembus, karena itu progresnya bukan cuma Indonesia, tetapi itu kala nasional. Kemarin saya ikuti, tidak tembus, berharap tahun depan saya akan ikut lagi. Saya berharap itu bisa tembus untuk Sumba, dari segi satu riset tentang pemanfaatan energi di Pulau Sumba. Kayak gitu, itu belum tembus kemarin. Oke, nah yang berikut. Kita lihat untuk kondisi lingkungan Sumba untuk saat ini. Coba kalian perhatikan, apa yang terjadi di Pulau Sumba sesuai data yang dari salah satu kementerian LHK, untuk keadaan di Pulau Sumba. Nah, yang pertama, secara umum Pulau Sumba adalah pulau yang sangat kering dibandingkan wilayah lain. Memang kita akui, secara pribadi saya sebagai generasi Sumba, kita akui. Memang Sumba adalah salah satu pulau yang kering, walaupun sebenarnya salah satu potensi yang bagus untuk Sumba itu sendiri. Terus musim kering berlangsung 8-9 bulan, sedangkan musim hujan berlangsung 3-4 bulan sebagai dampak global perubahan iklim. Oke, jadi ini yang terjadi di Sumba untuk saat ini. Terus yang ketiga, permukaan humus tanah yang cenderung pipis karena struktur bebatuan dengan kutupan vegetasi kecil yang rentan terhadap perus erosi. Oke, jadi ini beberapa faktor tentang lingkungan yang terjadi di Sumba. Terus yang berikut, ketersediaan air bersih yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Oke, kalau mungkin kalian baca berita, atau mungkin yang menonton-tutup banyak sekali LFM-LFM yang memang bergerak untuk penyediaan air bersih di Pulau Sumba. Sebenarnya Sumba itu tidak kurang-kurang amat. Dan air bersih banyak sebenarnya kita punya sumber air. Cuma apa? Pengelolaannya yang kurang. Jadi saya mau di antara kita bisa memperhatikan ini. Ini adalah data yang memang dari LHK untuk keadaan lingkungan di Pulau Sumba. Terus berkurangnya luas tutupan hutan di Pulau Sumba di mana tahun 1997 hanya tersisa 10 persen. Terus tahun 2000 menjadi hanya sekitar 6,5 persen dari nilai ideal 30 persen. Oke, jadi kalian perhatikan. Daftan di tahun 2000, dari tahun 1997. Ini mungkin kalian ada yang belum lahir di tahun 1997. Oke, saya berumur 7 tahun. Jadi kurang lebih 10 persen yang tersisa. Sedangkan di tahun 2000 tinggal 65 persen. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk sekarang. Hutan sudah semakin menipis di Pulau Sumba. Oke, jadi ini kondisi lingkungan yang ada di Pulau Sumba untuk saat ini. Nah, terus yang berikut. Kondisi ekonomi. Kenapa saya sanggup dengan ekonomi? Karena ini menyamput nanti untuk masalah konservasi lingkungan. Oke. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat. Untuk faktor ekonomi. Nah, yang pertama, NTT merupakan lima dari provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi. Itu berdasarkan sumber survei ekonomi nasional. Itu di tahun 2010. Terus, telepon seluler telah menjadi bagian dari tren masyarakat sumber saat ini. Oke, jadi ini secara umum sih sebenarnya. Terus, 90 persen berdasarkan masyarakat adalah petani atau peternak. Di mana sebagian besar untuk konsumsi sendiri. Oke, jadi ini terus hanya 39 persen dari keluarga petani bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari ternak. Mereka menaikkan karena ternak dimaksudkan living untuk pepacara adat. Oke, ini salah satu faktor ekonomi yang terjadi di sumber ya. Ini supaya ke depan kita bisa jadi perhatian khusus untuk generasi sumber. Ini adalah kondisi ekonomi. Tadi kondisi lingkungan, ini kondisi ekonomi. Karena nanti antara kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi akan berkaitan. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang keadaan sumber. Oke, ini saya ambil dari sumber penelitian. Oke, nah itu untuk landasan dan konsep untuk penelitian lingkungan. Nanti minggu depan kita akan lanjut. Untuk QSA mungkin saya akan skip karena nanti lebih arah didiskusi di pertemuan minggu depan. Oke, mungkin kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan silahkan di skip dulu. Karena nanti di minggu depan kita akan bahas tentang pengelolaan konservasi lingkungan hidup. Oke. Oke, ini untuk topik kita minggu depan. Pengelolaan konservasi lingkungan hidup. Kita akan lebih banyak berdiskusi untuk keadaan kita di sumber ke depan. Oke. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Bisa berikan reaksi, cukup jelas? Atau masih bingung mungkin tergantung mengenai landasan? Jelas ya? Oke, jadi. Oke, untuk membantu untuk kegiatan kita di minggu depan. Silahkan kalian eksplor tentang konsep penelitian lingkungan yang sudah terjadi di sumber. Itu tadi saya ngambil data dari data set. Cukup survei beberapa data yang membahas tentang sumber. Oke, sebetulnya saya tergolong dalam satu set. Selama ini risetnya lebih ke arah sumber. Jadi ada beberapa yang saya mau sampaikan ke depan. Jadi sama teman-teman juga bisa survei di beberapa pustaka tentang konsep penelitian lingkungan di Pulau Sumba. Supaya nanti kita bisa diskusi sama-sama solusi apa ataupun kegiatan apa yang kita bisa lakukan ke depan. Nah, itu juga membantu kegiatan di akhir kepulihan kita. Oke, itu kita akan absen dulu sebelum kita menutup. Ini sudah memasuk jam 7. Oke. Kita absen dulu. Oke. Saya set screen dulu. Oke. 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 Terima kasih. 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 hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati kemarin cek kemarin cek marlin hadir pak oke desi hadir pak oke karolina hadir pak oke msiati hadir pak oke obet hadir pak oke timson hadir pak oke Nidia Nidia kehabisan paket pak diara kesal oke tadi tempat ada soalnya saya panggil iya pak sempat ada tadi marcelinus marcelinus oke ramana oke ramana oke likaemu hadir pak oke etiana hadir pak oke nefesi hadir pak mayansari hadir pak oke octavianu hadir pak oke natania hadir pak oke yurti hadir pak oke ungu sel hadir pak miati hadir pak oke anita hadir pak oke unita hadir pak e-cinnu hadir pak i-cinnu hadir pak i-cinnu hadir pak i-cinnu hadir kare2 Oke, minta maaf Tadi kita angkat telpon Yaakob Rohi Yaakob Rohi Ada habis harus berantai Pak Oke, tadi hadir dia sampai lihat Iya hadir Pak, kehabisan Oke, Anggreni Hadir Pak Oke, Irmania Hadir Pak Oke, Ningsi Ningsi Mana Ningsi ini, tadi ada Ningsi, dimana dia Margarita Hadir Pak Oke, Febriani Hadir Pak Oke, Brian Hadir Pak Catherine Gracela Mana Catherine Christoffel Hadir Pak Oke, Maria Fiani Hadir Pak Oke, Wulan Kondameha Hadir Pak Oke, Nafsia Raja Hadir Pak Oke, El Santi Anahumba Hadir Pak Oke Selvina Padulemba Hadir Pak Oke Megalia Murihana Hadir Pak Oke Agita Rifani Hadir Pak Oke Getrudit Hadir Pak Oke Wulan Dia keluar sendiri Dia keluar sendiri dari Zoom tadi Pak Sudah masuk Tadi hadir Tidak Dia punya wife Oh Rambu Anah Jawa Rini Rambu Regina Hadir Pak Oke Redemta Hadir Pak Oke Rifanka Hadir Pak Oke Dian Kirawati Hadir Pak Oke Mariance Hadir Pak Roslin Roslin Rambutnya mbak sakit Pak Oke Cecilia Hadir Pak Oke Johana Hadir Pak Oke Septiani Hadir Pak Oke Jepta 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 Mana Jepta Oke Jelita Mulwana Hadir Pak Oke Kartini Kartini ada izin Pak Soalnya depo HP ada mati bilang Oke Jenny Rosalina Hadir Pak Oke Suhendro Suhendro Mana Suhendro Oke Isda Hadir Pak Ferdi Ferdi Umbu Mana Ferdi Tadi hadir Yeskia Mutu Hadir Pak Oke Mirna Hadir Pak Oke Kristoforus Umbu Kristof Tadi ada Umbu Kristof Gimana Hadir Pak Oke Netri Netri Hadir Pak Untung tidak Taruh alku ini Wati Ringan Wati Pak Hadir Pak Oke Eliane Hadir Pak Oke Arifudin Hadir Pak Oke Andrea Hadir Pak Oke Rija Rija Mugul Mana Rija Ini Oke Destri Oh Jaringan Oke Rija Bunggul Hadir Pak Oke Destri Destri Mana Destri Epifania Yuslin Hadir Pak Oke Ada yang saya belum panggil nama Maaf Pak Angri Yusna Hadir Pak Angri Yusna Nomor Absen berapa Angri 022 Pak Angkatan 18 022 18 22 18 22 Mana 18 22 Ini Angry 18 22 Oke Terus Siapa Lagi Gunawuri Gunawuri 18 18 18 Oke Ada lagi Oke Kita simpan ya Kalau tidak ada Kita stop share Oke Ini sudah jam 7 Lewat 12 Kita overlap 12 Oke Terima kasih Buat hari ini Kita akan Berjumpa lagi Di kelas Pintu depan Tetap jaga Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Silahkan Boleh Dari Selamat malam Selamat malam Tidak berdoa lagi Pak Berdoa Pak Lupa berdoa Oke Saya akan berdoa Buat kita ya Oke Kita berdoa Sampai lupa berdoa Karena overlap Di jam Oke Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Terima kasih Buat malam hari ini Kak Kau Bapak Yang masih memberikan Kesempatan Banyak hal Kami Kami telah melewati Kelas Pendidikan Lingkungan hidup Dengan baik Kira-kira Mempercati kami Semua Menjaga keluarga kami Dimanapun Kami berada Tuhan Dan Pertemukan kami Kembali Dalam kegiatan Bidupan Selamat datang kami Dalam nama Yesus Amin Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam pak Selamat malam pak Selamat malam Selamat beristirahat Selamat malam pak Oke Terima kasih Terima kasih